Aksi pengenayaan terhadap seorang perempuan terjadi di Pasar Gambir, Tembung, Deliserdang, Sumatera Utara. Video pengenayaan tersebut juga viral di media sosial dan tersebar di grup aplikasi percakapan WhatsApp. Namun kemudian, korban dan pelaku sama-sama membuat laporan di Polsek Percuk Setuan. Pria yang merupakan pelaku sudah diamankan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Terlihat dalam video pendek berdurasi 7 detik, seorang perempuan berbaju merah berteriak kesakitan lalu terjatuh di hadapan seorang pria berkaos coklat. Pengenayaan itu disaksikan oleh banyak orang yang berkurung-kurung di tempat tersebut. Kapolsek Percuk Setuan, AKP Jan Piterna Pitupulu mengatakan pelaku pengenayaan terhadap perempuan berinisial LW itu hanya berjumlah satu orang. Saat itu, pelaku sedang melintas di jalan lokasi kejadian dan melihat ada becak barang yang menganggu jalannya. Pelaku menyampaikan kepada korban agar menggeser becak barang untuk menghindari terganggunya jalan. Namun kemudian, keduanya terlibat cek cok hingga pelaku menendang dan memukul korban. Merasa tersakiti, korban pun melaporkan kasus tersebut ke Polsek Percuk Setuan pada hari itu juga. Pelaku berinisial BS kemudian ditangkap di sebuah kafe di kawasan Tembung pada 6 September 2021 lalu. Meskipun sudah menahan BS, pihak Polsek Percuk Setuan belum menetapkannya sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Jan Piterna Pitupulu juga menyebut BS mengatakan ia juga mendapatkan pukulan dan cakaran dari wanita tersebut. Sehingga menurutnya kasus ini akan tetap melihat awal bagaimana peristiwa tersebut terjadi.